Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti yang sudah ada pada judul di video kali ini Aku mau sering ke kalian pengalaman selama bareng Samsung A06 untuk penggunaan sehari-hari Dengan harga 1,6 jutaan, kira-kira HP ini memuaskan atau tidak? Dan apakah cukup menarik untuk dilirik atau biasa saja? Jadi buat kamu yang berencana mau beli, pastikan tonton videonya sampai akhir Supaya tahu dan tidak salah pilih Yang pertama dari segi desain, secara look atau tampilan Apa yang ditawarkan HP ini masih sama persis dengan Samsung A05 sebelumnya Mulai dari perpaduan warna, setup kamera, hingga konsep layar yang masih waterdrop screen Dan secara keseluruhan, disini yang diupgrade hanya ada satu poin Yaitu sudah dilengkapi dengan sensor sidik jari yang terletak di bagian samping jadi satu dengan tombol power Kalau ditanya bagus atau tidak, dari tampak belakang HP ini memiliki tampilan yang simpel Namun tetap terlihat mewah menurut saya Tapi kalau dari tampak depan, jujur biasa saja dan kurang kekinian Karena konsep layar yang digunakan masih waterdrop screen Lanjut ke bagian layar, HP ini memiliki ukuran layar 6,7 inch Dengan resolusi masih HD+, panelnya menggunakan PLS LCD refresh rate bisa sampai 60Hz Dan untuk kecerahan layarnya ada di angka 590 nits Dari angka di atas kertas, spesifikasi layar yang digunakan sangat standar ya Gizya Sama seperti Samsung A05 sebelumnya Resolusi hanya HD+, dan untuk refresh rate-nya juga cuma mentok di 60Hz Namun kalau secara kualitas, menurut saya sudah sangat oke untuk kelas harganya Gambarnya terlihat jelas serta tajam, dan untuk karakter warnanya juga lumayan pop-up jerika Samsung Digenakan untuk kebutuhan scrolling, sosmed, nonton film, atau bahkan gaming juga cukup nyaman Karena sentuhan layarnya terasa responsif Dan yang tidak kalah penting, walaupun kecerahan layarnya tidak terlalu tinggi Tapi saat di outdoor seperti ini masih sangat nyaman untuk digunakan Karena layarnya terlihat jelas serta terang Pindah ke bagian spesifikasi, unit yang saya punya dibekali dengan kapasitas memori 4x128GB Yang masih bisa ditambah dengan microSD Di sini yang sangat disayangkan, untuk free RAM yang kita dapatkan sangat kecil ya Dimana dari total 4GB, sisa yang belum terpakai hanya sekitar 1,61GB saja Dan untuk jenis ROM yang digunakan, juga masih MMC Dengan skor pengujian, ada di angka 11.000 poin Sangat standar untuk kelas harganya Lalu untuk dapur pacunya, HP ini ditenagai dengan chipset Mediatek Helio G85 Octa-core 2.0 GHz, fabrikasi 12nm Sama seperti Samsung A05 sebelumnya, atau artinya tidak ada peningkatan Untuk pengujian menggunakan Geekbench 6, skor yang dihasilkan ada di angka 410 dan 1.360 poin untuk multi-corenya Sementara untuk AnTuTu Basemart, skor yang dihasilkan hanya di angka 250 ribuan Bukan yang paling tinggi untuk kelas harga 1 jutaan Kemudian untuk gerusan sensor Seperti yang kamu lihat, di sini ada beberapa sensor penting yang tidak ada Seperti sensor orientasi, sensor geroskop, dan sensor magnet untuk penunjuk arah Jadi bisa dipastikan, HP ini tidak bisa digunakan sebagai kompas atau hanya sekedar untuk mencari arah kiblat ya guys ya Karena tidak dilengkapi dengan sensor magnet Dan buat kamu yang butuh sensor NFC, di HP ini juga tidak ada Artinya untuk gerusan spesifikasi, apa yang ditarakan A06 ini masih sama dengan Samsung A05 sebelumnya Mulai dari kapasitas memori, seri chipset, bahkan hingga kelengkapan sensor Sekarang untuk performanya, digunakan buat main game Mobile Legends Grafik yang terbuka bisa sampai ultra dengan frame rate high Dari apa yang saya rasakan, game yang satu ini sudah mampu dijalankan dengan baik Tapi tanda kutip, performanya bukan tipikal yang playable Saya coba lebih dari 3 kali permainan, dengan settingan grafik high, gameplaynya masih cukup lancar Kendala seperti lag atau frame drop juga jarang saya temui Pokoknya selama jaringan bagus dan tidak setting grafik di rata kanan Game yang satu ini sudah mampu dijalankan dengan baik Lalu digunakan buat main PUBG Mobile Grafik yang terbukasi sudah tinggi ya Ada di sebut ultra dan bisa mentok hingga HD high Tapi kalau untuk gameplaynya, jujur disini terasa biasa saja Alias tidak ada yang spesial Karena apalagi dapur pacu yang digunakan masih kelas entry level Dan karena tidak ada lengkapi dengan sensor gyroscope Jadi untuk pengalaman saat gameplaynya disini juga kurang menyenangkan Pokoknya untuk kerusahan performa Jika hanya untuk menunjang kebutuhan harian dan main game tipis-tipis HP ini sudah cukup bisa diandalkan Tapi kalau untuk penggunaan full gaming, HP ini jelas kurang cocok Karena spesifikasi yang ditarakan tidak mengarah ke sana Geser ke bagian baterai HP ini memiliki baterai 5000 mAh dengan kecepatan isi daya fast charging 25 Watt Dimana charging selama 30 menit, baterainya bertambah 36% Charging 1 jam bertambah 67% Dan butuh waktu sekitar 1 jam 25 menit untuk isi daya dari 10-100% Sudah sangat lumayan karena lebih ngebut dari Samsung A05 sebelumnya Yang butuh waktu lebih dari 2 jam untuk isi daya dari 10-100% Lalu kalau untuk daya tahan baterainya, digunakan buat nonton Youtube selama 2 jam Baterainya berkurang 12% Buat main Mobile Legends selama 47 menit, berkurang 9% Dan buat main PUBG Mobile selama 1 jam, berkurang 14% Bukan tipikal yang awet banget ya, karena memang masih menggunakan angka fabrikasi 12nm Jadi untuk sektor baterai, disini yang di upgrade hanya kecepatan chargingnya saja ya guys ya Kalau untuk daya tahan baterainya, masih terbilang standar saja Lanjut untuk operating system, HP ini sudah berjalan di Android 14 basis One UI 6.1 Lebih upgrade dari seri sebelumnya yang masih menggunakan One UI versi Core Cara tampilan, jujur saya no comment UI-nya tergolong simple dan gampang untuk dipahami Pokoknya seri khas Samsung banget Untuk pilihan tampilan tema atau wallpaper, disini ada banyak Tinggal disesuaikan dengan selera Dan selama pengujian yang saya lakukan, OS-nya sudah berjalan dengan baik Tidak ada kendala yang berarti Lalu untuk kerusahan fitur, disini juga ada banyak Dimana fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on-off, pulang layar jadi 2 Folder aman dan dual messenger sudah ada Bahkan yang bikin spesial, untuk proteksinya, HP ini sudah dilengkapi dengan perlindungan KNOX by Samsung Jadi semakin aman dan worry pastinya Pokoknya untuk gerusan sistem, jujur disini saya cukup puas UI-nya sudah kekinian, fiturnya banyak, dan yang paling penting aman serta nyaman saat digunakan Dan yang terakhir, untuk sektor kamera, disini ada 50MP kamera utama 2MP kamera bokeh, dan 8MP untuk kamera selfie Disini untuk besaran megapixel yang digunakan hanya standar saja ya guys ya Namun kalau untuk fitur kamera yang ditawarkan sudah lumayan banyak Selain foto dan video, masih ada fitur menarik lainnya Seperti foto mode malam, foto panorama, mode profesional, video slow motion, dan hyperlapse sudah ada Bicara soal kamera, berikut adalah contoh foto menggunakan Samsung A06 Dari contoh berikut, HP ini sudah mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus menurut saya Khususnya untuk kelas harga 1 jutaan Gambarnya terlihat jelas serta tajam, tingkat kecerahannya juga oke Dan untuk saturasi, warnanya terbilang pop up Baik saat foto di indoor maupun outdoor Saat foto objek yang dekat, atau bahkan pemandangan Pokoknya untuk harga 1 jutaan, buat saya hasil fotonya tidak mengecewakan Lalu untuk kamera selfie-nya, HP ini memang hanya dibekali dengan kamera 8MP Tapi secara kualitas, foto yang dihasilkan juga sudah bagus Detalnya oke, tingkat ketajamannya bagus Dan untuk karakter warnanya juga cukup hidup Baik saat foto di indoor maupun outdoor sekalipun Pokoknya untuk kerusahaan perfotuan, jujur saya cukup puas Karena HP ini mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus Baik kamera belakang maupun depan Bisa banget untuk menunjang kebutuhan sehari-hari Lalu untuk kamera selfie-nya, HP ini memang hanya dibekali dengan kamera 8MP Ini adalah contoh perakaman video menggunakan Samsung A06 Di outdoor dengan kondisi cahaya cukup baik Di sini untuk resolusinya, HP ini bisa mentok sampai resolusi 1080p di 30fps atau 60fps Secara kualitas, video yang dihasilkan juga sudah lumayan oke menurut saya Baik saat menggunakan kamera belakang maupun depan Videonya terlihat jelas, tingkat kecerahannya oke Dan untuk karakter warnanya juga cukup hidup Bukan depan sekali yang flat atau pucat Itulah tadi, pengaman saya selama bareng Samsung A06 untuk penggunaan sehari-hari Dari semua poin yang sudah kita bahas, jika dibandingkan dengan Samsung A05 sebelumnya Di sini hanya ada 3 sektor yang diupgrade Yaitu dari segi sensor sirik jari, versi OS yang lebih terbaru dan charging-nya lebih ngabut Kalau untuk selebihnya bisa dibilang masih sama parasis Dan sebagai kesimpulan, bisa dibilang HP ini lebih cocok buat kamu yang mengutamakan kenyamanan ya Alias tidak neko-neko Yang penting komunikasi lancar, sosmed jalan terus, hasil kamera bagus dan main game yang ringan-ringan saja Kalau kamu cari spesifikasi gahar untuk kebutuhan gaming, HP ini jelas kurang cocok Karena spesifikasi yang ditaruhkan tidak mengarah ke sana Namun kalau kamu punya pendapat lain tentang Samsung A06 ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami Jangan lupa like dan komen Kita ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb